Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Pendengar bersama kami rekan Jawir, seorang pengembudi taksi di Sydney. Selamat siang Pak Jawir, apa kabar? Selamat siang Mas Riki, apa kabar? Baik-baik saya, baik saja. Kami ingin mengetahui sudah berapa lamakah Anda pengembudi taksi? Waduh, good question nih. Aku tuh nalik taksi sebetulnya waktu dulu tahun 70-an tuh. Waktu masih? Karena masih semi-student ya, betul. Semi-student. Jadi, aku pegang terus nih, apa namanya, lisensnya sampai sekarang. Jadi, sudah lama tadi tanya, ya kira-kira sudah 7 tahun ini. Karena 10 tahun yang lalu, saya isikan pensiun. Pensiun, jadi saya 3 tahun ya, holiday, nganggur, main golf. Tapi kok lama-lama bosen di rumah? Jadi, saya cari kesibukan dan nari taksi lah, yang paling gampang. Jadi, ini hanya untuk mengisi waktu setelah pensiun begitu, Pak? Benar, benar. Jadi, apa namanya itu, daripada nganggur di rumah, mendingan aku do something. Beberapa hari aja kalau saya nariknya, hanya nggak full time, jadi beberapa hari seminggu. Santai aja. Jadi, ini positifnya ya, Pak? Sebagai pengembudi taksi dapat dilakukan kapan saja begitu ya? Kapan saja, gimana saja. Apakah ada segi negatifnya, Pak? Negatif, sebetulnya aku rasa lebih positifnya, Pak sih. Negatif sih, nggak begitu, nggak begitu ini, nggak begitu aku pikirin. Tapi positifnya karena, pertama bebas, nggak ada bos, kan. Kalau dulu kan saya kerja, ada bos. Di rumah ada bos, kan. Sekarang saya nggak ada bos, nih. Sekarang nggak ada bos, jadi kerja sendiri, saya enaknya sendiri. Waktunya kapan bawa pulang, kapan mau start, anytime, kita bebas. Dan juga jalan-jalan, melihat-lihat. Jadi kan terhibur, gitu. Jadi nggak bos sendiri di rumah. Dan untuk kendaraannya, Pak? Apakah itu milik Anda sendiri atau harus menyewa? Pada normalnya, kalau sebagai pengembudi taksi, sebetulnya kebanyakan sih hanya nyewa aja. Jadi sebetulnya nyewanya satu hari berapa, gitu ya. Jadi pagi sampai sore, gitu, udah berapa hari kita narik, ya berapa bayarnya. Tergantung daripada, harganya sih tergantung daripada kapan nariknya. Narik pagi itu dari malam, gitu. Narik pagi itu lebih murah, kalau narik malam lebih mahal sedikit. Karena kalau malam itu penghasilannya agak banyak sedikit. Kalau pagi itu normal-normal aja. Tapi ya, membayarannya berbeda. Pagi berbeda, kalau malam itu berbeda. Dan perusahaannya yang Anda sewa itu selalu sama atau bergantian, Pak? Iya, Arik. Untungnya Mas Rikki selalu sama dari dulu. Hanya kan diganti perusahaannya, tapi sama perusahaannya sama. Hanya namanya hanya kan diganti. Dari zaman dulu itu kan yellow cap, terus taxi combine, terus rec deluxe. Sekarang 13 cap. Jam kerjanya jadi berapa jam sehari, Pak? Rata-rata 7-8 jam ya, Mas Rikki. Cukuplah. Kita udah umur-umur begini, kayaknya kalau kerja lama di mobil terlalu capek ya. Jadi dulu Mas Rikki, waktu sekarang mungkin 7 jam, 8 jam cukup lah. Apakah ada perbedaannya sekarang, Pak, dalam hal mendapatkan penumpang? Oh, dari dulu dengan sekarang ada perbedaannya, Mas Rikki. Karena dulu kan manual ya, belum digital ya. Masih, apa tuh, masih cara-cara yang lama. Tapi sekarang udah semuanya udah computerized, jadi semuanya online. Kita juga, kita juga gampang untuk order taksi. Kita bisa hubungan langsung dengan penumpangnya, online gitu kan. Jadi, seperti Uber lah. Seperti Uber atau Didi. Jadi kita, kita gampang lebih mudah sekarang. Lebih mudah sekarang. Dengan munculnya Uber dan perusahaan-perusahaan lain online, apakah hal itu mempengaruhi hasil dari narik taksi, Pak? Ya, ada Uber atau Didi, ya ada pengaruhnya. Tapi kita bersyukur aja, Mas Rikki, juga penghasilan cukup lah ya. Jadi memang, memang kan Tuhan juga udah mengatur berkat setiap kita ya, yang akan kita terima. Jadi ya, mereka, mereka, akhir saya, saya. Jadi cukup lah, nggak ada masalah. Ya, ada sedikit komplain gitu. Maksudnya, kekurang pelumpangnya ya. Karena mereka pada naik Uber. Tapi, yang naik Uber tuh kebanyakan 65% tuh anak-anak muda gitu. Jadi, kita yang, kita orang-orang yang udah berumur, yang nggak ada taksi. Atau orang bisnis. Bisa kira-bisnis, biasanya mereka pakai taksi. Soalnya kan, mereka ada spesial, ini ya, spesial kartu untuk, untuk jaminan mereka bersama dia traveling. Jadi, biasanya, kami kasih kartu, cap charge. Itu, bikin mereka pakai cap charge. Bikin mudah. Apakah ada cerita yang menarik selama Anda menarik taksi? Seperti dulu nih, seperti dulu saya pernah kerja waktu COVID nih. Waktu COVID, saya di-stop sama orang, terus orang itu bukannya yang mau naik taksi, tapi orang ada di dalam rumah. Aku tanya, mau kemana? Saya mau ke satu tempat itu. Terus, itu perlumahnya ada COVID. Ada itu perlumahnya kena COVID. Oh, nggak, 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 saya nggak mau. Saya nggak mau. Tolong dong, tolong. Nggak bisa, saya bingung nggak bisa. Nggak bisa bawa. Nah, itu kadang-kadang, kadang-kadang gimana ya? Mereka orang tua juga, sakit COVID. Tapi, kan, selalu bantu. Tapi, kalau kena COVID itu kan, saya takutnya nular kan waktu itu kan. Waktu itu kan masih kawat-kawatnya. Tapi, ya, itulah. Dan apakah ada pengalaman yang sangat mengecewakan selama Anda menarik taksi ini? Ya, kadang-kadang suka nggak dibayar ya. Pernah sekali sih, nggak sering sekali. Pernah, karena lari, gitu, bayar. Itu biasa itu. Jadi, ya, ada yang cerewet. Ada yang mau buru-buru aja. Ya, macam-macam lah. Tapi, sofa sih, so good. Di sini kan nggak apa-apa. Oke, Pak. Dengan adanya banyak freeway dan segala macam toll road di Sydney, apakah harga taksi juga semakin menanjak, Pak? Harga taksi maksudnya fair-nya atau gimana? Ya, fair-nya, Pak. Fair-nya pernah naik hanya beberapa persen aja. Mungkin 5 persen deh. Udah itu nggak ada lagi, Mas Diki. Ya, kita ini aja deh. Kita flow aja deh dengan apa yang pemerintah adakan pada saat ini. Kalau toll kan, sebetulnya bukan saya yang bayar. Penumpangnya yang bayar, kan? Tapi, mereka juga nggak dapat. Oh, betul, iya. Oke, baiklah, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan kami dan semoga Anda mendapatkan banyak penumpang hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oke. Salah-salah. Oke. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook. Sub大家好. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.